Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebuah nugrah kehormatan pagi hari ini saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesarnya buat Tuhan bisa diberi kemurahan oleh Tuhan untuk bisa berbagi hati Tuhan. Dan berkasi buat Ibu, buat kesempatan saya bersyukur dan semua para pemimpin atas kesempatan yang Tuhan berikan. Sejujurnya ketika Ibu berkata tanggal dua hari itu, satu bulan yang lalu, saya bilang Ibu berkata boleh gak dimajuin. Sebenarnya hati saya bilang boleh, tetapi saya butuh waktu yang lebih panjang untuk preparing. Sebab menangkap yang murni dari Tuhan tidak mudah buat saya. Tetapi saudara tau, satu bulan saya bergulat dengan Tuhan, minta satu tema saja, satu kata belum diberikan. Sampai dengan kemarin, saya berkata Tuhan, ini ajaib. Tapi pagi hari ini, kemudian Tuhan ketika nyembah Tuhan mulai kumpulkan, dan saya beri tema hari ini, pagi ini. Melahirkan janji, ala janji Tuhan. Melahirkan janji Tuhan. Saya perkenalkan nama saya Joseph Hendrik Gumbulia, kami dari Makassar, dan saya bersama istri saya, Wenny. Saya bersyukur diberi istri yang luar biasa, menopang, menolong, sangat ajaib, menasehati. Jadi hari-hari ini, saya sedang butuh, Tuhan berkata buat saya, nak, kau sedang butuh banyak penasehat di hidupmu. Kalau saudara semakin diangkat oleh Tuhan, maka nasehat itu sangat penting. Tidak lagi untuk menjadi orang yang yes, yes saja. Kita butuh adalah orang yang banyak bisa menasehati, menangkap apa yang dari Tuhan, bisa ngomong terus terang. Bukan berarti dia tidak sepakat dengan kita, tapi Tuhan sedang ingin memberi yang terbaik. Dan saya percaya bahwa hari ini, Tuhan beri yang terbaik buat setiap kita. Amen. Tuhan punya cara untuk membawa Abraham melahirkan janji. Dan seperti Abraham, ketika dia melahirkan janji Tuhan, Tuhan membawa dia keluar untuk melihat bintang di langit. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi yang dia lahirkan bukan yang biasa. Tetapi bintang. Dan Tuhan perlu untuk profetik dan melihat bahwa janji setiap malam, dia melihat bintang itu. Dan dia mesau melihat janji Tuhan atas hidup kita. Kenapa ketika Tuhan beri janji, seringkali Tuhan beri yang profetik buat setiap kita. Saudara di Makassar kami punya hotel, Tuhan beri anugerah punya hotel. Hotel itu lahir ketika satu kali ibadah kita menaiki gunung demi kudung. Dan tiba-tiba ada gunung di mana para wisata ada hotel di situ. Satu kali Tuhan berkata bangun hotel, kami gak punya uang. Sejujurnya 235 juta itu izinnya saja 600 juta lebih, fondasinya 2 miliar lebih. Maka saya berkata, kok terlalu sedikit? Tidak bisa. Tapi kemudian saudara, janji itu saudara harus pegang. Tuhan punya janji buat setiap kita, ketika dia pertama kali memanggil kita. Mungkin engkau berdiri di hadapan ribuan orang. Dan engkau berkata, saya tidak pandai bicara. Saya tidak tahu ngomong, saya adalah orang yang minder. Tapi Tuhan berkata, lihat selalu janjinya. Dan Abraham adalah orang yang tekun untuk melihat janji. Bahkan keadaan yang makin merosot pun. Fisiknya keadaan semakin lemah. Tuhan berkata bahwa kevisi Tuhan tidak semakin lemah. Kerohannya tidak semakin lemah. Saya yang mau berkata, kalau engkau melahirkan sesuatu yang sangat besar. Maka diperlukan dimana ketahanan secara rohanimu. Karena tanpa ketahanan rohani. Dan perlu waktu dimana bahwa janji itu akan digenapi. Sampai Tuhan berkata, ini waktunya Tuhan. Jadi kabar baiknya, kalau saudara melihat janji itu, kau lama sekali Tuhan. Kau berkata, saya jadi bisnisman imam yang rajani. Imamnya sudah jadi, rajanya belum. Kenapa gagal melulu? Saya mau berkata, saya punya teman. Seorang sahabat di Makassar. Hari ini dia punya mall. Saya permisi sedikit. Dia punya mall. Dia punya banyak bisnis yang lain. Punya empat hotel. Punya mall tanpa pinjaman uang. Dengan aset triliunan rupiah. Tapi saya mau berkata, sahabat saya itu ketika dia selalu, saya tanya, Pak Benny, hotelnya cakep sekali. Tapi, dia bilang, Pak Henrik, ketika saya masuk dan lihat setiap gambar, setiap detail, itu bukan dari arsitek. Itu dari Tuhan. Dan dia berkata, selalu Tuhan. Saudara kenapa? Karena dia lahir dari tiga belas kali usaha. Gagal semua. Tiga belas kali. Dari awal memulai usaha. Tidak pernah satu kalipun dia memulainya dengan berhasil. Ada orang yang memulai usaha. Oke, yang satu berhasil. Yang satu mungkin yang kedua tidak. Ini tiga belas kali gagal. Gagal semua. Dari dia tiga belas bersaudara, dia adalah orang yang paling sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi dia dikatakan, dia adalah orang yang paling bodoh. Dia punya keterbelakangan mental ketika dia masih kecil. Dia orang yang paling tidak dianggap diantara semua bersaudara. Tapi dia punya satu kelebihan. Dia membangkankan janji. Sejak masa mudanya. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setiap orang yang melihat dia. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sejak masih remaja. Sejak sekolah SMP. Semua orang bilang, itu Pak Bini orang yang paling rajin melayani. Dia yang paling awal datang ibadah. Dia yang paling awal ngepel. Dia yang paling awal mempersiapkan. Saudara tahu kalau yang keterbelakangan mental. Dia pelayanan yang tidak dilihat orang. Tapi dia diketahui bahwa dia anak yang paling sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi tidak banyak yang dia bisa lakukan. Nyanyi gak bisa. Yang lain gak bisa. Tapi apapun yang Tuhan suruh dia lakukan. Sejak masa mudanya. Kenapa dia bisa tetap seperti itu? Karena dia punya janji. Kalau engkau arahkan hatimu. Kalau engkau saudara pegang janji Tuhan. Matamu akan tertuju pada Yesus. Tidak yang lain. Matamu akan melihat janji itu. Jangan pernah tukar. Tadi sewaktu saya itu. Nah kenapa sebagian besar orang. Yesus ya luar biasa. Yesus yang utama dalam hidupnya. Tapi ketika dia mulai ditawarkan sesuatu. Dia mulai lihat temannya. Memimpin perusahaan yang besar. Dia mulai ditawarkan yang ini dan yang itu. Hatinya mulai berkata. Tuhan saya juga mau itu nomor dua. Saya berkata tidak salah sudah. Tapi yang salah ketika engkau menempatkan itu nomor dua. Saya mau bilang saudara. Saya bilang kepada istri saya. Maafkan saya. Engkau bukan nomor yang kedua. Engkau bukan nomor yang ketiga. Engkau bukan nomor yang kelima. Bahkan saya bilang sama istri saya. Saya mengasihimu. Tapi kalau andaikan itu nomor hanya seribu satu. Engkau adalah nomor yang seribu satu. Yang terakhir. Apalagi harta semuanya. Kenapa hati kita sering melenceng? Karena kita memilih ada yang kedua. Jadi iblis begitu mudah change. Engkau begitu mudah mengalihkan. Memilih jalan yang lain. Sudah capek nunggu. Ambil saja agar. Kira-kira itu. Tapi tidak. Abraham belajar. Bahwa yang melahirkan janji. Bukan. Agar tetapi Hana. Dan Hana berkata. Keadaannya semakin merosot. Keadaannya semakin merosot. Imannya tidak semakin merosot. Saya berdoa. Saya berdoa. Buat setiap kita. Ishak. Bagaimana caranya melahirkan janji. Dia berikan total hidupnya sampai nyawanya. Itu sebuah penyerahan yang tidak mudah. Ketika engkau diberi banyak. Dipercayakan banyak. Tidak mudah untuk memberikan semua hidupmu. Untuk Tuhan. Diishak memberikan semua nyawanya. Bahkan sampai nyawanya. Ketika dibawa oleh ayahnya ke atas gunung Moria. Mati. Dan itu sebuah penyerahan total. Bukan hanya hari itu. Tapi sampai seterusnya. Dia berikan semuanya. Dalam hidupnya. Yaakob. Adalah orang yang ajaib. Sorry. Saya tidak bawa bagikan firman. Saya omongin saja. Sebab saya percaya ini pasukan Tuhan. Amen. Amen. Terlalu banyak nanti ayatnya. Yaakob. Oke. Roma pasal yang ke sembilan. Ayat tiga belas. Sorry. Nanti pulang dari sini. Diberkata Pak Joseph ini. Gembala sidang dan sesat. Saya pernah kotbah sorara. Di satu tempat. Tidak buka ayat. Ngomongin ayat. Pulang dari sana. Dibilang. Pak Henrik itu sesat. Saya berkata memang kita batra. Seringkali dibilangin sesat. Satu kali di ibadah Tuhan berkata. Buka kasut. Saya buka kasut. Pulang dibilang sesat. Kenapa buka kasutnya. Saya berkata okelah. Tidak apa-apa. Itu mengajar kita untuk terus tetap rendah hati. Amen. Sebab kita bukan apa-apa. Hanya Tuhan saja yang luar biasa. Roma pasal yang ke sembilan. Ayat. yang ke-13, 14, 15, 16. Kami baru pulang dari Vietnam. Saudara ketika kita deklarasi tadi. Saya sungguh bersyukur bahwa kita bisa teriak. Bahkan sampai di luar. Ini waktu yang ajaib buat Indonesia. Saya mau bilang. Ketika saya baru pulang dari Vietnam. Bahkan orang ibadah di dalam ruangan. Lebih dari 100 orang tidak boleh. Itu harus icin terus. Sampai ke pemerintah. Hari ini kita bisa teriak. Menaikkan ibadah dengan ketakutan. Tepuk tangan saja. Bersorak saja. Takut. Saya mau berkata. Bahwa teriakan kita. Api dari sini harus menyambar. Semua negara-negara lain. Amen. Api dari tempat ini harus memberkati bangsa-bangsa lain. Lawatan. Yang lebih besar kita nantikan atas Indonesia. Roma pasal yang ke sembilan. Boleh ditayangkan. Ayat yang ke-13. Seperti ada tertulis. Aku mengasihi Yaakub. Tetapi membenci Esau. Ayat yang ke-14. Jika demikian. Apakah yang tidak kita katakan. Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat ini kita sudah sering dengar sama-sama. Tuhan mengasihi Esau. Karena Tuhan menginginkan yang rohani. Tuhan mengasihi Esau. Karena Tuhan. Esau mau berjalan dengan Tuhan. Esau hidupnya tidak muda. Sejak awal. Dia tidak muda. Hidupnya. Sejak awal. Tidaklah lahir seperti Abraham. Abraham ketika dia menunggu janji Tuhan. Saudara anak belum lahir. Tapi ketika dia menunggu janji Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas hidupnya. Firman Tuhan sudah berkata. Bahwa tidak ada yang seperti Abraham ketika itu. Waktu dia menunggu janji Tuhan. Berkat itu sudah mengalir. Isak. Ketika dia menyerahkan hidupnya. Bersama ayahnya. Dan waktu dia menabur. Menghasilkan seratus kali lipat lebih. Dan seterusnya. Dan tidak ada yang seperti Isak. Yaakob tidak begitu muda. Sejak awal. Yaakob adalah orang petarung. Fighting spirit. Dia punya roh yang tidak muda menyerah. Sejak awal. Yaakob menginginkan hak kesulungan. Bahkan saya mau berkata. Ini yang pandai dari Yaakob. Sebenarnya. Cerita tentang kacang merah diserahkan. Itu adalah sebuah cerita. Yang dinantikan oleh Yaakob. Kapan waktunya. Saudara. Transfer kekayaan rohani. Warisan diterima. Diwariskan. Harusnya turun kepada Esau. Tetapi. Yaakob mengingini. Esau tidak mengingini. Tetapi saudara. Kalau saja Yaakob. Sambil menggerutuh. Mengingini kesulungan itu. Dia tidak dapat. Kenapa? Bagaimana kita mengingini transfer kekayaan. Yang harusnya belum jatah kita. Atau bukan jatah kita. Jaga mulutmu dan jaga hatimu. Ketika engkau ditekan. Ketika engkau dianiaya. Ketika engkau harus menyerahkan segalanya. Let's do it. Lakukan. Kenapa? Orang yang seperti Yaakob. Ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia bisa ditransfer oleh Tuhan. Kekayaan dari orang itu pindah ke dia. Laban. Tidak mengerti. Bahwa kekayaan itu bisa pindah. Dari hidupnya. Tetapi Yaakob selalu mengikuti. Apa yang dikatakan oleh Laban. Dia harus kerja. Bertahun-tahun. Bahkan upahnya diganti-ganti. Saya mau berkata. Ada transfer kecerdasan rohani disini. Amen. Mari belajar dengan banyak orang. Sebab Tuhan sedang mentransfer kekayaan. Yang tidak ada batasnya. Dalam hidup saudara. Yaakob adalah orang yang belajar. Dari langkah ke langkah. Waktu dia berkata. Ada 10 kali upahnya diganti-ganti. Saudara itu bukan masa yang muda. Buat dia. Setelah 14 tahun bekerja. Tanpa dibayar. Tetapi 14 tahun. Dengan janji Tuhan. Dia menggenapi 12 suku Israel. Atas hidupnya. Melahirkan 12 anak. Apa yang terjadi dengan Yaak Esau. Saudara ini yang dibenci Tuhan. Karena kalau anda tidak bisa melahirkan yang rohani di hidupmu. Maka engkau melahirkan yang daging. Kalau engkau tidak bisa melahirkan yang dari roh. Yang ilahi. Maka engkau melahirkan daging. Dan keturunan dia. Kemudian bukan hanya Esau yang hidup di dalam daging. Keturunannya juga. Sampai melahirkan Edom dan yang lainnya. Saudara. Pagi hari ini. Mari minta ke Tuhan. Tuhan ini bukan perkara yang mudah. Sebab janji Tuhan bukan hanya buat diriku. Tapi janji Tuhan buat keluarga ku. Kenapa Yaakub harus membayar harga. Istri-istri istrinya tahu. Bahwa laban. Mertuanya. Menganiaya Yaakub. Tapi dia. Setiap istrinya tetap bahkan mencintai Yaakub. Semakin mencintai Yaakub. Kenapa saudara? Karena Yaakub tetap harus percaya dengan janji Tuhan. Dan hidupnya jadi berkat. Waktu saudara pegang janji Tuhan. Pastikan hidupmu jadi berkat juga buat sekeliling. Buat keluargamu. Karena anak-anak saudara. Keluarga saudara. Adalah yang menelanjutkan janji itu. Ada banyak orang yang keliru. Dia pegang janji Tuhan. Tapi dia bekan keluarganya. Yaakub tidak seperti itu. Kenapa dia tetap bertahan. Dia tidak lari saat itu. Bukan karena dia belum dapat kekayaan. Tidak. Karena saya tahu salah satu alasannya. Istrinya. Belum mengizinkan dia. Masih mau tetap di sana. Dan juga Tuhan yang utama. Waktu kita pegang janji Tuhan. Memang kadang-kadang sakit. Tetapi ada satu pribadi yang disenangkan. Yaitu Tuhan. Senyumnya. Teman-teman. Segalanya buat kita. Tetap di sana. Tetap di sana. Segalanya buat kita. saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang masih keluarga kami dan dia berkata oh kita di Jakarta karena dia S3 lulusan dari luar juga master S3 dan bicara sampai ke luar negeri ya karena itu gak bisa diberkati karena tidak cukup pendidikannya oh ya karena itu saya kemudian menatap saja dan saya tiba-tiba roh kudus berkata nak kalau proses Tuhan dalam hidup orang belum selesai ketika dia dipercayakan maka yang terjadi adalah kebanggaan dan menganggap orang lain tidak ada apa-apa tidak bisa karena dia tidak punya kriteria saya mau berkata pagi hari ini pastikan hidup kita bahwa kriteria kita diberkati dan dipakai Tuhan hanya satu nama yaitu Yesus dia menitipkan pengurapan dia menitipkan janji Tuhan dia menitipkan segalanya untuk kita tidak beranjak dari tempat itu oleh sebab itu kita selalu berkata kalau aku diberkati itu karena Tuhan bukan karena teman saya harus 13 kali gagal dan dia berkata tidak ada sedikitpun usahaku semua karena Tuhan biar yang lahir di hati kita sampai kapanpun itu karena Tuhan sekarang kau tidak punya lagi pilihan kedua ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya diisi oleh Tuhan sehingga hatimu ditetapkan Tuhan untuk tidak memilih yang lain setiap kali kita memilih yang lain Tuhan punya cara untuk mengingatkan dan mengajarmu itu yang terindah di hidup kita yang terindah bukanlah hanya janjinya tapi perjalanan setiap mutiara yang Tuhan berikan rombang pasal yang ke-9 ayat 15 dan 16 sebab ia berfirman kepada Musa aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati jika hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang tetapi kepada kemurahan hati Allah kemurahan hati Allah turun ketika hatimu engkau jagai ketika saya menyembah dari beberapa hari yang lalu saya mempersiapkan ini dan saya tadi menyembah saya melihat diingatkan Tuhan YSKL 47 ayat 12 dari baiknya mengalir air dari baik kudusnya membasahi semua tanaman dan tumbuh tanaman yang terus berbuah setiap bulannya baru saudara baik kudus itu siapa? hati kita baik kudusnya jangan izinkan kekecewaan kompromi toleransi di hatimu kalau orang berkata goblok ini Yaakub kenapa dia mau kerja dengan laban tetapi tidak menghasilkan saudara dia bermurah hati kepada siapa yang ingin dia berikan kemurahan itu kenapa? di hati seandainya kalau Yaakub kemudian marah-marah kecewa tidak ada turun kemurahan hati ayat ini tidak keluar saudara tapi waktu kau punya kecerdasan kau sedang berkata karena aku punya janji atas Indonesia aku izinkan apapun juga karena aku punya janji lawatan karena aku punya janji untuk menjadi imamat yang rajani bangsa yang kudus aku punya janji menjadi raja-raja di dunia marketplace tetapi tidak pernah keluar dari mulutku itu karena kekuatanku itu karena kepintaran itu karena strategiku tidak tapi janji itu keluar dan lahir di hidupmu oleh karena kemurahan Tuhan saya mau berkata saudara orang yang tahu benar janji Tuhan atas hidupnya orang yang pegang janji Tuhan atas hidupnya dia pasti melahirkan janji itu oleh sebab itu ada rasa kesakitan harus ada ketekunan harus banyak hal yang harus kita belajar Yaakob ketika menantikan itu tidak hanya kerja tetapi dia belajar bagaimana caranya untuk melahirkan janji bahkan sampai Tuhan memberi mimpi bagaimana dia pegang saya selalu berkata kepada istri saya bahkan di kamar kami saya berkata ma jaga perkataanmu saya berkata Tuhan sedang ada bahkan di kamar kita bahkan saya berkata jaga hati kita karena dari hati ini kata Yeskel mengalir dari baik kudusnya dari from your spirit dari rohmu mengalir air yang akan memberi kehidupan pertumbuhan sehingga menghasilkan buah yang leban kebanyakan kekeliruan banyak orang mulutnya deklarasi tapi mulut yang sama bersumber dari hati juga melakukan hal yang negatif kalau sedang menumpulkan pedang yang Tuhan beri mulut yang sama mengeluh sorry ya sih curhat ya sama istriku no saya berkata buat istriku saya tidak punya pilihan lagi seringkali harus menyakiti dia saya berkata I love you dia adalah benda hara yang baik tapi seringkali Tuhan berkata kosong kan dan dia harus menangis buat dia itu tidak muda buat saya muda buat dia tidak muda tapi saya bersyukur dia ajaib luar biasa ketika dia berkata itu dari Tuhan dia berkata kalau untuk Tuhan saya berikan tapi kalau saya mau beli sesuatu barang aduh paling galak saudara tidak boleh satu kali kami ibadah hotel belum selesai baru sampai lantai 4 10 bulan itu tidak ada perkembangan tidak ada pekerja satu orang pun kenapa izin belum lengkap dan yang kedua adalah uang tidak ada satu kali kami ke Semarang tiba-tiba Tuhan berkata nak persembahkan di hari yang pertama ini semua uang tunai yang ada padamu Tuhan bicara juga pada istri saya berkata persembahkan semua dan kita bawa ke depan hari yang kedua ada orang Afrika yang datang tiba-tiba dia berkata beri persembahan saya berkata Tuhan sudah tidak ada ajaib yang ada adalah kartu isi kartu visa kartu kredit saya tarik nafas dan Tuhan berkata beri dopol dari yang kemarin saya dengan istri istri saya puji Tuhan suka koleksi hanya koleksi belanjanya mungkin 1 juta 2 juta 5 juta paling banyak setiap bulan kartu kreditnya 20 lebih saya mungkin 10 lah karena di Makassar itu kalau saudara masuk restoran mesti gesek ada diskon ya ada diskon jadi diskon 50% 40% 25% itulah koleksi banyak kartu kredit sejujurnya itu tidak pernah dipakai kecuali mungkin ke luar negeri sampai harus dipakai beli sesuatu tapi hari itu untuk pertama kalinya dan itu menyenangkan buat bang tapi saudara digesek sampai full kami tanya ini berapa limitnya sampai kami tidak tahu ini platinumnya berapa limitnya semua platinum istri saya punya karena kalau satu referensi platinum kedua harus dapat platinum mungkin nilainya lebih besar kami juga punya dan harus diisi kemudian kami isi kami tanya ke kantor ini limitnya berapa semua isi hari yang kedua dobol hari yang ketiga persembahan dijalankan Tuhan berkata nah mau gak dobol lagi saya lemas hari yang pertama kartu kredit saya berkata Tuhan manusia saudara dari mana saya bisa tutup hotel sedang dibangun tempat ibadah sedang dibangun dari mana Tuhan hanya belajar untuk taat saya berkata buat Tuhan hidupku hingga hari ini satu hal yang saya minta tandai hidupku dengan ketaatan setiap kali kau bicara jangan biarkan hatiku untuk menawar tapi biarkan hatiku Tuhan aku selalu mau sepakat dan melakukannya dengan iman apapun yang kau katakan mungkin orang berkata gila hari itu saya belajar isi double portion lagi dari yang kedua hari yang ketiga itu terus melanjut sampai dengan tujuh kali sampai habis semuanya saya tidak bisa mikir dari mana saya tidak tahu harus dari mana tetapi saya membilang saudara jangan contoh-contoh kalau bukan dari Tuhan jangan contoh-contoh tapi kalau dari Tuhan saudara duit lakukan amin waktu itu apa yang terjadi saudara kami hari yang ketujuh pasmori suruh lo dan dia cerita tentang bagaimana pelayanan berapa hari dan Tuhan berkata di tempat duduk hari ini aku ingin berikan prosperity itu kepadamu tiba-tiba orang disuruh naik tiga orang kemudian salah satunya didapat kemurahan saya berkata tidak mungkin tapi tidak tahu kenapa waktu angkat tangan orang tarik Tuhan sudah bicara waktu di tempat duduk saudara tahu waktu turun dari sana hanya sekitar dua tiga jam kemudian selesai ibadah tiba-tiba tiba-tiba saya dapat telepon semua izin dari hotel itu sudah selesai baru saja di tanda tangan hari itu saya tidak tahu bagaimana melanjutkan tapi saya tahu karena izinnya sudah keluar saya tidak tahu lagi bagaimana harus menutup semua kredit semua kartu kredit itu tetapi saya percaya bahwa karena izin sudah keluar Tuhan pasti menyediakan bahkan lebih sejak hari itu tidak pernah berhenti hotel itu terus dibangun sampai selesai saya mau berkata sebuah saudara waktu kau dapat janji Tuhan jangan hanya berhenti di situ tapi tuntunan setiap langkah itu mutiara yang sangat berharga karena kesaksian itu lahir dari sana aku memberi kemurahan hati kepada siapa aku ingin bermurah hati kata Tuhan waktu engkau menjaga mulutmu waktu saudara tahu bahwa hatimu adalah baik kudus Tuhan harus mengaliri kehidupan waktu engkau berjaga atas mulutmu waktu mulutmu menjadi keluh sekalipun tidak ada dasar untuk berharap tetapi engkau tetap berharap engkau mulutmu kau jaga saudara waktu kau berkata sesuatu itu pedang sangat sangat powerful kenapa karena kau selalu menjaga pedang itu bahkan di dalam di dalam ruangan rumahmu pun kamarmu pun menjaganya istri saya tahu persis kalau semakin dia tekan saya semakin suka kenapa karena saya itu waktunya untuk saya lebih lagi dan saat itu saya langsung berkata saya tahu sesuatu izinkan sekeliling saudara Tuhan mendesain dengan caranya segala macam tekanan hati saudara kalau jadi baik kudus Tuhan suka mendengar nasihat orang-orang bahkan ketika engkau disalahpahami engkau tidak melihat itu negatif apalagi terhadap pemimpin saudara hati kita tempat dialirkan kehidupan itu saya jemput kita bangkit berdiri kita naikkan pujian kau ku sembah kau ku sembah kau ku sembah kau ku sembah yes lord kau ku sembah kau ku sembah kau ku sembah kau yang berkata kau yang berkata Tuhan hatiku Tuhan salah kenapa kenapa selama ini tidak ada yang mengalir kehidupan dalam hidupmu karena hati kita seringkali salah mari pegang hatimu kalau kau yang minta Tuhan bawa hati kami Tuhan seperti Yeskel berkata mengalir air dari tempat kudusnya pegang hati kita biar hati kita kembali hanya mengalirkan air kehidupan yaitu roh kudus roh kudus mengalir di setiap hidup kita biar yang ilahi yang supranatur itu sekirapakan atau kaya syaka kau yang letih dan kau yang lelah hari ini tetap berdiri dengan janji Tuhan ambil setiap mutiara buat kau berjalan katakan kau kau kusembang kusembang setiap pohon yang tumbuh buahnya yang dimakan dan daunnya menjadi obat biar apapun yang kita alirkan menjadi berkat buat bangsa ini bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan Tuhan pagi hari ini engkau importasikan kekuatan yang dobol buat kami jeli bersih melihat janji-Mu kusembang kusembang selamat menikmati Tuhan akan bawa kau lebih lagi lebih tinggi lagi kemurahan Tuhan dia turunkan pagi hari ini kemurahan hatinya dia turunkan atas setiap kita biar ada tak kaya sejata kaku sempat kaku sempat kaku sempat ambil itu dan Tuhan akan bawa kusahamu lebih lagi dua kali lipat tujuh kali lipat bahkan lebih kaku sempat kaku sempat kaku sempat kaku sempat kaku sempat oh Tuhan kami mau berikan sempat kami dan cinta kami dalam segala keadaan dia berlaku sempat kaku sempat kaku sempat kaku sempat Pagi ini sekali lagi berikan cinta, berikan sebab, kian aja, kakus sebab, oh Tuhan. Kami mau berkata dalam segala keadaan, kami akan semakin menyintaimu, pada waktu pembentukanmu, kau kerjakan dalam hidup kami. Maka akan keluar kemanisan, keluar iman, keluar Tuhan, dari hati kami pengakungan akan engkau. Pagi hari ini bawa kami lebih dalam, buat kami Tuhan masuk dalam kedalamanmu lebih lagi. Karena kami tahu, ini hari-hari kami tidak bisa lepas daripadamu. Kami mau masuk lebih lagi, kami masuk lebih lagi, sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Kita mau harapkan Tuhan, sampai kita menyatu dengan Bapak Putra dan Rauh Kudus. Sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Kami mau dari hati kami keluar, semua cinta, semua pengharapan, semua iman. Sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Sampai surga dan bumi bersaut-sautan. Kami akan terus berharap dan berdoa sampai kamu yang sejat itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!